Selamat malam, kalau Tim Headline Malam kembali hadir bersama saya, Rosmi Rahmah. Sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita wali kalau Tim Headline Malam edisi kali ini, pencarian tim SAR gabungan di kawasan perairan Sungai Mahakam, sekitar Jalan Bung Tomo, Kelurahan Masjid Samarinda seberang membuahkan hasil. Satu dari dua korban yang dilaporkan hilang sudah ditemukan, yakni pemilik kapal bernama Ali Intojeng yang kerap dipanggil Halim. Berikut informasinya. Penemuan jasad Ali Intojeng oleh warga sekitar pukul 3.00 dini hari. Atas laporan tersebut, tim SAR gabungan yang membangun posko di dekat tempat kejadian langsung melakukan evakuasi. Jasad Ali ditemukan sekitar 1,7 km dari tempatnya semula meloncat dari kapalnya. Ali atau Halim sebagai pemilik kapal meloncat dari kapal kayu, miliknya setelah kapalnya disatroni petugas kepolisian. Waktu itu kapal kayu Ali sedang memuat limbah batu bara dari sebuah ponton, tiba-tiba didatangi petugas kepolisian untuk memeriksa dokumen-dokumen. Menurut saksi-saksi, sempat terjadi perdebatan dengan petugas sebelum akhirnya Ali memilih meloncat ke sungai, meninggalkan kapalnya. Ali mengajak 5 anak buah kapal terjun ke sungai. 4 orang berhasil selamat dan 2 orang hilang. Dapat kami laporkan tentang perkembangan operasi SAR terhadap POMOB, 2 POB di Sungai Mahakam, Tamarinda. Tadi kami terima informasi pada pukul 03.30, tanggal hari ini, tanggal 12, 2 hari 2021. 5 informasi dari tim di lapangan laporkan bahwa satu korban sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia atas nama Halim, itu jarak kurang lebih sekitar 1,7 km dari LKP. Dan sementara ini, korban sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum, Tamarinda, untuk dilakukan otopsi dan diserahkan ke pilihan keluarga. Di hari kedua pencarian korban, sebuah insiden terjadi di sekitar galangan PT Barokah Perkasa, Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan. Ledakan sangat kuat, sehingga mengundang perhatian tim SAR yang dekat dengan tempat kejadian. Tim berusaha mendekati lokasi kebakaran disertai ledakan untuk mengetahui apakah ada korban akibat insiden tersebut. Sampai Jumat 12 Februari, polisi masih menyelidiki apa penyebab ledakan di perusahaan. Untuk sementara dilaporkan tidak ada korban jiwa atas peristiwa tersebut. Tim Kaltim TV melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan 1 juta rupiah, para sahabat mendapat 20 kali tayang diselidik berita kamu. Dengan 20 detik, dapat menjangkau 20 ribu penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo, jadilah sahabat Kaltim TV. Pengadilan Negeri Tenggarong mengadili sopir truk pembawa kayu dari Kutai Barat. Saat ditangkap, sopir truk menunjukkan dokumen kayu yang belakangan diketahui ternyata surat itu palsu. Tiga orang tertangkap, tapi hanya satu tersangka bernama Bardi yang diadili. Berikut informasinya. Kasus-kasus ilegal logging masih terjadi di Kalimantan Timur. Buktinya di Pengadilan Negeri Tenggarong kini sedang berlangsung persidangan kasus kayu ilegal. Dengan tersangka Bardi, seorang sopir truk yang ditangkap di lokulu Kutai Kartanegara. Cerita penangkapan itu terjadi bulan Agustus 2020 lalu. Saat itu, menurut keterangan, ada lima truk dari Kutai Barat konvoy mengangkut kayu menuju Samarinda. Ketika berada di Jembayan Lokulu Kutai Kartanegara, kelima truk itu dihentikan dan ditangkap oleh Gakum KLHK, wilayah Kalimantan Seksi Wilayah 2 Samarinda. Namun hanya dua orang sopir yang ditangkap karena menunjukkan dokumen kayu yang diduga palsu. Dari pengembangan dugaan dokumen palsu itu, kemudian diketahui ada oknum pengusaha berinisial EC yang menjadi otak dari aksi ilegal tersebut. Tiga orang dijadikan tersangka, tapi sayangnya kasus yang sampai di Pengadilan Negeri Tenggarong hanya satu orang tersangka. Tersangka yang diadili hanya Bardi, sedangkan sopir lain bernama Mahyudin dan aktor intelektual perekayasa dokumen berinisial EC tidak diketahui rimbanya. Dalam hal ini si pelaku menggunakan itu berdasarkan seruhan dari pemilik CP yang sudah diketahui, tetapi tidak dilakukan pemeriksaan terhadap, belum, belum, saat ini belum dilakukan pemeriksaan ya, belum dilakukan pemeriksaan terhadap pemilik CP tersebut. Berikan informasi dari klien kami, itu sebenarnya pada saat itu ada lima unit yang berkonpoi, tetapi yang ditangkap hanya dua. Sementara lima unit berkonpoi ini adalah satu dokumen, dokumennya sama. Nah ini yang tentu saja akan menjadi tantangan kami untuk menggalegah fakta-fakta dalam persidangan berikutnya. Bagi pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Advokat Indonesia Kutai Barat, persidangan menjadi janggal lantaran aktor intelektual tidak ikut diadili. Mereka meminta perhatian aparat hukum agar tidak pilih kasih, di mana orang yang menjadi aktor intelektual justru tidak diadili. Ini dari pos bantuan hukumat Bantuan Indonesia Kutai Barat, karena ini sebenarnya peristiwa sebagaimana diterangkan saksi tadi, bahwa itu peristiwa ilegal logging itu adalah berasal dari kuban. Kebetulan sopir adalah, apa namanya, datang ke kantor kami meminta bantuan, ya kami akan memberikan bantuan semaksimal mungkin. Tim Kaltim TV, Hardin, melaporkan. Tim Kaltim TV, Hardin, melaporkan. Organisasi Masa Kerukunan Keluarga Besar Makasar Kalimantan Timur atau KKBM Kaltim punya nakoda baru. Dalam musyawarah wilayah yang berlangsung di sebuah hotel di Samarinda, Jawat Sirajudin terpilih menjadi ketua berpasangan dengan Abrianto Amin sebagai sekretaris. Berikut informasinya. Orang-orang dari Makasar Sulawesi Selatan menyebar sampai ke pelosok kabupaten dan kota Provinsi Kalimantan Timur. Mereka yang hidup dalam perantauan dibutuhkan peranannya dimanapun sekarang mereka tinggal. Seperti kata pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Pekan ini, organisasi bernama Kerukunan Keluarga Besar Makasar Kalim menggelar muswil atau musyawarah wilayah. Pada muswil yang berlangsung di sebuah hotel itu, akhirnya terpilih Jawat Sirajudin menjadi ketua. Dia didampingi oleh sekretaris Abrianto Amin. Jawat Sirajudin dikenal sebagai seorang politisi yang kini duduk menjadi anggota DPRD Kalim. Sedangkan Abrianto Amin lebih dikenal sebagai aktivis lingkungan. KKBM adalah organisasi berbasis suku yang berafiliasi kepada induknya KKSS atau Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan yang diketuai oleh Sofian Hasdam. Sofian hadir pada acara muswil KKBM bersama sejumlah tokol seperti Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo dan Wakil Gubernur Hadi Mulyadi. Pak Gijawat yang terpilih sebagai Ketua Kerukunan Keluarga Besar Makasar Kalimantan Timur setelah seluruh jajarannya. Semoga KKBM bersama-sama dengan seluruh krimi bangsa membangun Kaltim dan membangun organisasi ini. Dan kita juga ucapkan selamat kepada Pak Sofian Hasdam dan beberapa orang lagi akan menyelenggarakan musyawarah wilayah KKSS. Semoga siapapun yang terpilih, dia menjadi bagian dari elemen yang membangun Kaltim dan membangun organisasi ini. Terima kasih terakhir bersama pemerintah dan bersama pribadi kepada seluruh warga Kerukunan Keluarga Sisi Selatan yang bersama-sama selama ini membangunkan tim dan menciptakan pikirnya yang kondisif untuk kawing matahari. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Dua kali berhasil mengungkap kasus pemalsuan dokumen rapid test dan antigen di pelabuhan Samarinda. Membuka mata semua pihak, mulai maraknya modus kejahatan terkait virus corona di Indonesia. Kasus ini bukan hanya di Samarinda, tapi juga di kota-kota lainnya. Sudah dua kali, jejaran polsek kawasan pelabuhan Samarinda membongkar adanya praktik pemalsuan dokumen perjalanan. Sejak pemerintah memperlakukan persyaratan keluar kota, setiap orang wajib melengkapi diri. Dengan dokumen kesehatan tidak tertular virus, aksi pemalsuan langsung terjadi di mana-mana. Kejadian pemalsuan tidak hanya terjadi di kota Samarinda, tapi juga terbongkar di Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang, dan kota-kota lainnya. Modusnya nyaris sama, daripada mengurus dokumen resmi yang membutuhkan waktu lama, dokumen palsu lebih cepat dan lebih murah. Kasus terakhir terbongkar pada Rabu 10 Februari. Tiga orang pelaku terdiri dari dua orang pemesan dokumen palsu, dan satu orang penerbitnya ditangkap polsek kawasan pelabuhan. Dua pemesan dokumen antigen palsu, rencananya akan melakukan perjalanan ke pare-pare Sulawesi Selatan. Kelas dua sama tindak, terkait dengan kesehatan pelabuhan se-Indonesia, melakukan validasi terhadap dokumen kesehatan pelabuhan perjalanan, adalah yang pertama, Undang-Undang Ketarantinaan Kesehatan, nomor 6 tahun 2018. Kemudian yang kedua adalah, Surat Edaran Menteri Kesehatan, nomor 283, tentang rototo pelaku perjalanan tahun 2020. Kemudian, Surat Edaran Satgas Penanggulangan COVID-19 Nasional, nomor 7, tahun 2021. Di situ diamanatkan bahwa kandang kesehatan pelabuhan se-Indonesia harus melakukan screening atau penilaian terhadap pelaku perjalanan dengan cara menilai atau memvalidasi surat keterang kesehatan yang dibawa oleh calon pelaku perjalanan, baik di pelabuhan, ataupun di bandara udara. Nah, disandakan kepada media bahwa tujuan screening... Tersangka A yang menerbitkan surat antigen palsu adalah seorang honorer di sebuah rumah sakit. Dia mendapatkan upah Rp150.000 untuk setiap pencetakan dokumen palsu, dan perbuatan itu baru dilakukan sekitar sembilan kali. Perusahaan ini juga kok, yang lebihnya masanya kan, saya kan jadi klinik. Ada berapa kali sudah Pak bikin? Oh, nggak salah Pak, yang antigennya tiga, yang sakitnya enam. Dapatkan berapa Pak? Berapa Pak satu surat? Saya tidak pernah membayar itu memuntuk kali itu nggak? Matuk harga nggak pernah ya? Tapi biasanya dikasih berapa? Jadi ternyata apa? Dari semua itu, saya dapat hanya uang Rp200.000. Itu keserah, dia kasih berapa-berapa? Timkal Tim TV, Hardin, melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Kita peralui ke informasi selanjutnya. Kabupaten Kutai Katanegara punya Tugu Katulistiwa, yaitu di Desa Santan Ulu yang masuk administrasi Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Katanegara. Tugu ini tetap menarik perhatian para pendatang yang melintas. Namun sayangnya belum ada upaya untuk mengembangkan agar menjadi wisata edukasi. Didirikan tahun 1993, Tugu Katulistiwa yang juga dikenal dengan nama lain Ekuator Santan Ulu masih berdiri tegak di atas tanah seluas 3 hektare. Kawasan yang terletak di tepi jalan arteri Samarinda Bontang itu masih banyak dikunjungi, terutama warga pendatang yang ingin merasakan sensasi berada tepat di garis tengah bumi. Bangunan Tugu Katulistiwa didesain berbentuk segi delapan dengan menara setinggi 30 meter. Di puncak menara itu ada dua cincin membentuk bola dunia yang tengahnya menjelaskan posisi tepat di garis bumi pada 0 derajat. Potensi sekali untuk persinggahan dari Samarinda ke Bontang maupun ke Sangata atau Kutim. Satu-satunya wisata di Tugu Katulistiwa ini. Jalan Poros ini, Pak. Ya harapan kami itu dari pihak Dinas Pariwisata Kabupaten maupun Provinsi, harapan kami bisa melihat keadaan di Tugu Ekuator ini. Kondisi yang kurang terawat menggerakkan perangkat desa bersama dengan warga berusaha membersihkan dengan cara bergotong-royong. Lokasi itu juga dimanfaatkan untuk kegiatan musyawarah pembangunan tingkat kecamatan. Menurut Heri Budianto, sebenarnya banyak yang bisa dieksplorasi agar kawasan itu menjadi menarik. Didatangi wisatawan, salah satunya merayakan hari tanpa bayangan, yang secara alami terjadi dua kali dalam satu tahun. Bukan kami sih, sudah semenjak tahun 2012 kita lakukan kegiatan hari tanpa bayangan. Dulu dihadiri oleh Ibu Bupati, Ibu Rita, terima kasih kepada beliau. Dan juga Danrem Kautim, dan juga Wakil Wali Kota Gontang pada tahun itu. Dan juga oleh Wakapolres, Pak Nyoman waktu itu. Dan Dem, Pak Jaka pada saat itu, antusias sekali untuk menggerakkan kegiatan pariwisata di Tugu Katulistiwa ini. Semoga ke depannya lebih baik. Keluasan lebih? Tampak bayangan itu bulan berapa, Pak? Satu tahun itu ada dua, bulan tiga sama bulan sembilan kalau tidak. Tugu Katulistiwa berpotensi menjadi kawasan wisata edukasi astronomi atau tentang ilmu bumi dan antariksa. Pemkap Kutai Kartanegara pernah membangun planetorium. Namun sayangnya lokasinya di kota Tenggarong bukan berdampingan dengan Tugu Katulistiwa di desa Santan Ulu itu. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan 1 juta rupiah, para sahabat mendapat 20 kalita yang diselat berita kamu. Dengan 20 detik, dapat menjangkau 20 ribu penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo, jadilah sahabat Kaltim TV. Demikian Kaltim Headline Malam edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami. www.kaltim.tv Channel Youtube dan Fempeg Facebook Kaltim TV Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahmal bersama kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.